Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi di channel ini membahas seputar dunia otomotif khususnya di kendaraan Toyota karena saya kerjanya di Toyota alhamdulillah sampai dengan sekarang ya kali ini sebelum melanjut video yang belum atau yang baru singgah kalau gabung jangan lupa di tekan tombol subscribe nya dan like jika nanti di video ini anda suka dan share jika menurut anda bermanfaat ya video kali ini kita membahas problem apa ya Avanja tahun 2018 ya Avanja tahun 2018 kebetulan tipe G ya nggak salah ya sama sih semua tipe sama ini kondisi problemnya air washer temen-temen tahu ya air sapu kaca atau ya air washer lagi terbilangnya tentu membersihkan kaca yang depan dan yang belakang itu abnormal abnormalnya gimana nanti temen-temen dilihat video lihat di video nanti ya itu saat teman-teman hidupkan lampu apa tuh lampu washer depan washer ya washer depan itu air washer depan hidup atau keluar yang belakang juga keluar dan sebaliknya ketika air washer belakang kita hidupkan temukan kedepan tuh nah itu yang belakang hidup depan juga hidup air washernya jadi itu problemnya dari mana ya teman-teman saksikan videonya sampai dengan habis jangan di skip-skip jadi nanti teman-teman bisa kerja sendiri tanpa harus ke bengkel walaupun ya kalau ke bengkel juga apa-apa kalau temen-temen nggak ngerti ya saya sarankan sih ke bengkel resmi lah gitu ya yang namanya biaya ya relatif lah kita bilang ya sesuai dengan yang namanya pelayanan mungkin ya itu kita langsung ke videonya aja langsung ke apa namanya PC kita oke ya ya kita masuk ke videonya ini kita akan akan membahas tentang washer yang normal ya semprotan washer yang tadi saya bilang dia nggak normal ya ini dia kondisinya seperti ini ini videonya pelanggan menguluhkan air washer ketika depan dihidupkan belakang juga hidup kita pastikan jadi ketika depan dihidupkan belakang juga hidup dan kebalikannya ketika belakang kita hidupkan depan juga hidup ini teman-teman lihat videonya depan belakang juga hidup belakang juga hidup oke ketika kita belakang nah ini wiper belakang ya belakang hidup sorry sorry ini saya mundurkan sedikit nah wiper belakang hidup nih ya kan tadi kondisinya ini menghidupkan wiper belakang ya karena ditekan ke depan ya belakang hidup ini belakang hidup depan juga hidup dan juga hidup ya jadi itu kondisi problemnya ya jika teman-teman ada nih tahun 2008 kalau saya nggak salah nih ya 2008 eh washer depan dihidupkan belakang juga hidup dan kebalikannya washer belakang dihidupkan teman-teman juga hidup jadi setelah kita lakukan pemeriksaan Hai ya mobilnya seperti ini Hai nah mobilnya seperti ini ya tahun 2008 belum yang LED ya kita lakukan pemeriksaan di area ini tidak ada kebocoran ataupun kelainan ya terpasang dengan sempurna di ininya kemudian kita cek airnya juga airnya bagus pakai apa namanya cairan seperti sampo gitu ya nampak busa-busanya ini ya tapi tidak menumpu ya tidak ada yang menumpu jadi insyaallah bagus kemudian yang rusak itu ternyata ininya nih nih pengecekan soketnya tidak ada yang bengkok dan yang rusak ininya di tahun 2018 ini motornya satu tapi untuk dua jadi disini ada katup ketika depan dia akan ini yang terbuka ketika belakang di ini yang terbuka atau sebaliknya lupa saya jadi satu motor untuk dua semprotan washer kalau di sebelumnya itu dia satu-satu depan sendiri belakang sendiri kalau ini sekarang enggak makanya bisa jadi kejadiannya ini klipnya ini terbuka dua-duanya jadi ketika depan dua-dua keluar ketika belakang dua-dua juga keluar jadi ketika teman-teman ada jumpain ya ini ganti aja ini nih nih kalau mau cari yang asli ini ada nomor partnya atau langsung ke dealer resminya aja bisa auto 2000 atau yang lainnya ya ini nomor partnya oke ya ini dah seperti ini bentuknya ini masuk ke tabungnya ini ke selangnya ya ya ini tuh terus kalau untuk setelah kita lakukan penggantian itu sudah normal kelari setelah dilakukan penggantian motor washer depan ini depan sisi belakang tidak hidup ketika belakang ini belakang hidup sisi depan tidak hidup tidak hidup ya jadi problemnya itu aja sih Nah jadi ketika teman-teman ada jumpain kondisinya seperti itu udah ganti aja gantinya atau gampang ya gantinya gampang kenapa dia ada di ruang mesin ya ini dia kondisinya di ruang mesin tinggal ini teman-teman cabut udah dilepas ini dilepas dan tarik aja karena disini tadi ada sila biasanya Hai nah disini dia ada sil Hai tarik lepas dah tinggal kalau temen-temen ganti gampang bisa sendiri ngapain di rumah mantap ya ya Akin itu tadi videonya sedikit sharing buat temen-temen semua ya gunungan bermanfaat jadi kalau teman-teman dapat problem ini temen-temen sudah tahu nih problemnya apa temen-temen kalau mau ganti sendiri silahkan tapi kalau bisa beli beli di spekpatnya tuh dibengkel resmi biar asli kualitasnya gitu ya jadi udah pasang sendiri aja kalau ini kan lebih gampang deh kecuali nanti temen-temen dapetin di avanza yang udah LED itu air washernya itu di bawah deket bumper jadi teman-teman harus buka ada yang namanya liner ya liner itu agak susah sih cuman bisa selagi teman-teman mau pasti bisa ya selalu bisa jadi semoga bermanfaat video kali ini nantikan video kita yang selanjutnya masih membahas putar dengan ya problem-problem yang ada di kendaraan Toyota ya bagi yang pengen request atau apa gitu tulis aja di kolom komentar jangan lupa ya di-share terima kasih sudah menonton sampai dengan habis video ini saya ucapkan Zazaqallah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh